Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu ya. Selamat datang kembali di channel Boding Arvenger bersama saya, Boding Supriyadi. Pada kesempatan kali ini saya akan nge-review barang dari brand Fenix lagi. Barang yang saya review kemarin itu adalah headlamp. Sekarang juga sama sih, masih tentang perlampuan. Tapi barang yang akan saya review sekarang ini, yaitu lebih tepatnya adalah sebuah center. Lampu center seperti ini ya teman-teman. Yaitu ada Fenix TK16V 2.0 atau generasi kedua ya. Kalau ada generasi kedua berarti ada generasi pertamanya. Nah dengan tagline yaitu Dual Tail Switch Tactical Flashlight. Ini dia gambarnya kurang lebih seperti ini, gambar si centernya itu. Terus di sini ada fitur-fiturnya. Yaitu di sini ada Tactical Dual Tail Switches atau ada dua saklar di bagian ekor atau di bagian belakang ya. Terus ada Instant Strobe, ada AVF Transmission System. Kalau boleh saya sedikit menjelaskan, dengan adanya teknologi AVF Transmission System ini, salah satu fungsinya itu, dia itu mampu menghasilkan daya yang besar tapi dengan konsumsi daya yang minim atau yang kecil. Terus di sini ada garansi perbaikan selama 5 tahun. Ini lumayan lama banget ya, memberikan garansi perbaikannya. Ini menandakan kalau barang ini tuh memang berkualitas, makanya dia memberikan atau menjamin garansi selama itu. Terus di sini ada 3100 lumens, ada 380 meter jarak maksimum, ada 5000 mAh including baterai, jadi sudah include baterai di dalamnya. Di bagian sini ada gambar-gambar yang kayak menembak kayak gitu, jadi kalau misalkan kita lagi nonton film action atau lagi main games gitu, biasanya di senapannya itu dipasang ini ya, dipasang lampu. Nah mungkin si lampu ini tuh bisa dipasang di senapan juga, barangkali mungkin buat para pemburu yang lagi yang seneng berburu di hutan pakai senapan kayak gitu, mungkin ini cocok bisa dipasang ya. Terus di sini ada 3100 lumens, ada 43 jam 20 menit, ada 380 meter jarak maksimumnya, ada 36100 CD, CD itu kepanjangan dari kandela ya, kandela itu untuk menghitung satuan intensitas cahaya ya sama kayak lumens, cuma sekarang kita udah jarang mendengar kata kandela, sekarang kita lebih familiarnya itu lumens. Terus dia juga mampu bertahan terjatuh dari ketinggian maksimum 1 meter, dan mampu di bawah menyelam maksimum di kedalaman 2 meter. Nah di bagian sini tuh ada mode-modenya nih teman-teman, total ada 6 mode, pertama dari mode strobe dulu ya mungkin, di mode strobe ini dia tuh di intensitas maksimumnya yaitu 3100 lumens, terus di mode echo atau di mode terendah yang paling bawah yang ada di lampu ini yaitu sebesar 30 lumens, mampu bertahan selama 43 jam 20 menit dengan jarak pancarnya itu sejauh 40 meter, di mode low, mode low itu 150 lumens, mampu bertahan selama 19 jam 10 menit dan dengan jarak 80 meter, di mode medium sebesar 350 lumens, mampu bertahan selama 8 jam 20 menit dan dengan jarak pancarnya itu 125 meter, terus di mode high itu di 1000 lumens, mampu bertahan selama 2 jam 50 menit dengan jarak pancarnya itu 220 meter, nah di mode tertinggi yaitu di mode turbo yaitu sebesar 3100 lumens, mampu bertahan selama 2 jam 40 menit dan dengan jarak pancarnya itu 380 meter, ini sebagai gambaran aja ya, jadi headlamp yang biasa kita gunakan itu berkisar antara 100 sampai dengan 300 lumens, jadi kalau kita menggunakan di mode low dan juga mode medium itu udah cukup banget ya untuk kita pakai, saya biasanya menggunakan headlamp yang rata-rata itu di kisaran 200 lumens, nah mungkin sekarang kita akan langsung buka aja ya packingannya, dari lampu senter ini kira-kira kita akan mendapatkan apa aja jika kita membeli dari senter Fenix TK16 V2.0, di V generasi kedua ya, di sini ada headlamp, ada unitnya sendiri nih, terus di bagian, oh di bagian belakangnya itu ada ini ya, di sini ada kayak semacam emblem-emblem gitu, bisa ditempel di baju kita mungkin, ada emblem, terus ada kartu garansi, kartu garansi dari Fenix, ini kayak apa ya, semacam katalog-katalog kayak gitu tuh, ya ini kayak katalog dan ini kayaknya buku manual atau buku panduan, terus kita juga dapat, oh ini tuh kayak semacam ini ya, semacam pouch, jadi kalau misalkan kita gantungin di itu tuh, di pinggang kita, buat masukin si headlamp-nya kayak gini nih, lumayan, ini dapat pouch kayak gini, bakal kepake banget, terus kita juga dapat kabel USB Type-C, udah modern ya, dan kita di sini dapat strap sih kayaknya ini, dapat strap, ya dapat strap dan juga dapat ini apa namanya, seal, karet seal, ini kan udah waterproof jadi, dia itu di pas ulir-ulirnya itu di pasang seal kayak gini, biar gak masuk air, oke ini kita akan singkirin mungkin, jadi begini teman-teman untuk nyalainnya, untuk mode strobe kita tahan yang ini, tahan ini mode strobe, terus kalau untuk nyalain, kita pencet ini yang ini sekali, untuk ganti modenya, pencet yang ini, ini mode echo, mode low, mode medium, mode high, dan ini mode turbo, nah untuk mengetahui center ini sebagus apa, dan seterang apa, sekarang kita akan coba di outdoor, dan pada saat kondisi malam hari, yuk sekarang kita keluar dulu yuk, oke teman-teman sekarang kita akan langsung coba ya, di mode pertama yaitu di mode echo, atau mode ekonomi, atau mode yang paling hemat, kelihatan apa enggak, saya gak jelas lihat di kamera, lihat monitor, kalau lihat rumput segini, kita masuk ke mode yang kedua, yaitu ke mode low, segini, ini mode low, ini tuh setara dengan 150 lumens, kalau center ke pohon segini, kelihatan enggak di kamera, kita masuk ke mode yang ketiga, yaitu ke mode middle, segini, ini setara dengan 350 lumens, kita center ke pohon, kelihatan lah ya, ini pohon, dan kita masuk ke mode yang keempat, yaitu mode, yang di 1000 lumens, mode high, segini, ini setara dengan 1000 lumens, udah makin jelas ya, ketika kita center ke pohon, dan ini mode yang kelima, yaitu mode turbo, setara dengan 3100 lumens, segini, ini kalau kita center ke rumput, ini udah putih banget, center ke pohon, juga udah putih banget, dan mode yang ke enam, yaitu mode strobe, strobe, seperti ini, ini setara dengan 3100 lumens juga, nah untuk sebagai perbandingan aja, sekarang saya akan coba bandingkan dengan, headlamp yang saya punya, headlamp biasa maksudnya, yang dijualan di pasaran, headlamp ini tuh setara, kisaran 150 lumens, kalau enggak salah, nyalanya itu segini, ini udah yang paling standar banget, dengan headlamp-headlamp yang biasa dipakai para pendaki pada saat summit, ini setara dengan 100-150 lumens, segini, dan ini kita disetting di mode echo, perbandingannya segini, ini yang headlamp, ketutup enggak ya, ini headlamp segini, dan ini yang center segini, kalau kita naikin ke, kita ganti yang headlamp segini, masih terangan ini ya, masih terangan si center yang 150 lumens, ini headlamp, kalau enggak salah sekitar 150 lumens juga, 150 lumens, 150 lumens versi headlamp, jauh lah ya, ini, yang headlamp, ini tinggi, oke segitu aja, mungkin sebagai gambaran aja, sebagai perbandingan aja, sekarang kita balik lagi ke studio, oke teman-teman, sekarang saya udah balik lagi ya, barusan kalian udah lihat sebagus apa center ini, kalian udah lihat dari mode terendah sampai mode tertinggi, jadi kalau boleh saya bilang, si center ini tuh, tidak ada lubang sama sekali ya, nah mungkin kalian bakal nanya, kalau misalkan tidak ada lubang, terus nge-charge-nya dari bagian mana bang? nah jadi si center ini tuh, punya sistem baterai yang cukup unik, seperti ini teman-teman, cara nge-charge-nya, jadi nge-charge-nya itu langsung di baterai-nya sendiri di sini, nah kita colokin di sini, nanti indikatornya ketika ngisi, dia indikatornya akan berwarna merah, dan ketika sudah full, dia akan berubah menjadi warna hijau, terus kalian juga bakal nanya, bang, apakah baterainya awet? ini sebagai gambaran aja ya, kemarin kan saya udah pake yang headlamp, nah yang headlamp itu, basaran baterainya itu 3500 mAh, sedangkan yang ini udah 5000 mAh, jadi kalau secara teori, yang ini lebih gede, nah yang 3500 mAh itu, yang headlamp itu, biasanya saya gunakan pada saat aktivitas, entah itu solo cam, ataupun pada saat pendakian, biasanya akan saya gunakan, untuk aktivitas yaitu dari jam 6 sore, sampai jam 9 malam katakanlah, itu untuk aktivitas di tenda ya, biasanya akan saya nyalain di mode medium, mode medium itu ya kisaran 200 sampai 300 lumens itu, nah biasanya setelah itu, dari jam 9 sampai pagi, akan saya nyalain dalam mode low, karena saya kalau saat tidur, harus nyala ya, walaupun cuma kecil, nah pada saat keesokan paginya, ketika di cek status baterainya itu, totalnya itu kan ada 4 bar baterai, indikator baterai, nah besoknya itu ketika di cek, hanya baru turun 1 bar saja, jadi kalau secara teori, dia hanya kepake 25% saja, nah seperti itu untuk yang headlamp, padahal itu 3500 mAh, sedangkan yang ini sudah 5000 mAh, nah mungkin kalau yang ini, ini salah satu kekurangannya ya, di sini itu tidak ada indikator baterai, jadi kita tidak tahu mengecek, apakah sisa baterai ini, sudah berapa persen lagi, ini mungkin salah satu kekurangannya ya, ya tapi so far, kalau sudah 5000 mAh, sudah cukup awet sih ya harusnya, ini yang paling penting, harganya berapa, dan apakah sudah resmi dijual di Indonesia, betul teman-teman, center ini itu sudah resmi dijual di Indonesia, bahkan sudah ada di marketplace juga, yaitu di Tokopedia, nama tokonya itu Phoenix Light Indonesia, dan pada saat videonya dibuat, harganya itu di 1.680.000 rupiah, harga yang lumayan agak mahal sebenarnya, tapi mahal atau murah itu relatif ya, tergantung pada kebutuhan kalian, dan tergantung pada kondisi keuangan kalian juga tentunya, tapi jujur kalau buat saya sendiri, orang yang biasa berpergian ke hutan, atau aktivitas di hutan pada saat malam hari, memiliki center yang memiliki bahan yang berkualitas tinggi kayak gini tuh, penting banget, apalagi dengan nyalanya yang terang banget, jadi menurut saya harga segitu tuh worth it banget ya, karena ada peribahasa atau ada istilah, ada harga ada rupa, jadi buat teman-teman yang ingin membeli produk-produk, dari Fenix, kalian langsung aja di cek di www.fenixlight.id, atau di Instagramnya yaitu Fenix ID, dan kalian juga bisa cari di Tokopedia, yaitu Fenix Light Indonesia, so mungkin segitu aja ya, review singkat dari Fenix TK16V2.0 ini, semoga bisa memberikan gambaran, terutama buat teman-teman yang berminat untuk membeli center ini, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata, ataupun ada kekeliruan dengan apa yang saya sampaikan, akhir kata saya, Boding Supreddy pamit, see you on the next video, salam Indonesia!